Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita ngasih tutorial cara mudah membuka baut cakram baut cakram karena kita mau ganti yang 260 jadi caranya gimana ada beberapa langkah yang pertama kita kasih apa ini ya semacam WD semacam WD40 kita semprotkan di tiap-tiap di tiap-tiap bautnya karena baut cakram itu sangat kuat dan kuncinya hanya kunci L kunci L ini bit kunci L dan jika langkah begini saja masih tidak kuat maka kita ketok-ketok tapi kalau sudah kuat tidak apa-apa kita ketok-ketok baik cakramnya maupun bautnya nah gitu supaya ada kerenggangan ada ketaran ini bautnya juga itu kemudian jika masih tidak kuat kita pakai sambungan guys pakai sambungan ini ini yang pertama ini yang pertama begini karena kalau hanya ini saja kalau hanya ini saja itu tangan kita tidak akan kuat ya harus pakai sambungan jika sambungan pertama tidak kuat pakai sambungan yang agak panjang ini ini hanya tutorial saja guys ya ini kuncinya kunci kunci berapa ini guys kunci 6 6 apa 9 kunci 6 guys ini kunci 6 L6 dan jika masih tidak kuat kita pakai yang ini agak panjangan dikit dan jika masih tidak kuat maka kita pakai pakai gas torch castor ini hanya untuk supaya memuang dipanaskan bagian bautnya saja mana yang akan kita jangan sampai mengenai seal ini karena ini seal ya gitu itu langkahnya dipilih salah satu saja kalau yang pertama tadi sudah bisa tidak perlu yang lainnya dan langkah terakhir adalah ini yang terakhir ini yang terakhir ini jadi ini ini besi panjangnya 2 meteran bisa kalian pilih besi bulat asal besinya ini kuat guys ini tebalnya 2 mili tebalnya 2 mili kalau ini ini langkah terakhir langkah terakhir kita coba jadi ini kita injak terus ini kita masukkan ini kita injak kita masukkan lalu kita putar kemudian selamat menikmati kita putar nah mudah sekali kalau sudah begini nah ini kan sudah bisa ini sudah bisa sudah ringan seperti yang disini kita injak kita masukkan ini jangan sampai selek jangan sampai selek kita injak sudah bisa ini sampai bunyi tank itu ini karena apa ya karena kering sudah bisa dua guys kemudian yang pakai alat besi ini sudah bisa semua guys kalau enggak gitu enggak enggak kuat guys ini yang penting apa ya kuncinya harus kunci bajal harus yang kuat jadi ini enggak enggak ada seleknya kalau selek kalau selek alamat bahaya nah udah guys udah bisa semua udah bisa semua nah gitu caranya guys jadi kuncinya harus pakai besi panjang tapi langkah-langkah sebelumnya harus di dilakukan yakni disemprot WD dulu supaya supaya ada pelumasan kemudian diketok-ketok ketok-ketok pakai palu jangan terlalu keras yang penting bisa geser bisa 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 apa bisa memuai kemudian pakai kunci-kunci yang pendek-pendek kalau masih bisa atau langsung pakai kunci yang panjang yang penting punya kemudian pakai ini gas tor dipanasi supaya ada pemayaan nah gitu guys sekian tutorialnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut pemasangan cakram galver saya dapat diskon 90% guys dan itu dikirim aja jadi harga 250 dengan bracketnya saya saya dapat harga bracket 15.000 harga cakramnya galver itu galver itu dapat harga 40.000 ya guys kemarin saya dapat karburator harga 29.000 saya hanya menyempatkan momennya saja menempatkan momen saja jadi ketika momen tepat saya lihat-lihat tiba-tiba ada harga murah sekian assalamualaikum warahmatullahi baratw harbor harga